Intro Dan ini adalah tegas yang lebih gulia lagi Tapi saya berharap juga Pak Supri nanti Saya pensiun, Pak Wakil pensiun Pak Supri juga kembali ke sini Jika kita berjaya di belakang Jelajah terkini Suprianto naik kelas Tato doakan Supri menjadi PLP Bupati Cilacap saat Tato pensiun Persaingan sekda Cilacap semakin ketat Siapa nama sekda di kantong Bupati Cilacap Program JG Indonesia melaku-melaku bangun desa Tusur Pilkada Suprianto SPMP, Paladinas Pertanian Kabupaten Cilacap Menggetarkan Birokrasi Kabupaten Cilacap Suprianto naik kelas menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Dan diprediksi Suprianto juga akan menjadi PLP Bupati Cilacap Klusif Jurnal Media Klusif Jurnal Media Klusif Jurnal Media Jangan ngomong dengan saya Aku selalu nikur masega Pengen kropresi Mungkin dipindah Alhamdulillah dipindahkan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Tepuk tangan lagi itu Ini jelas berkata doa restu dari Pak Bupati Pak Bupati juga semuanya Sehingga doa restu dari teman-teman sekalian Jadi Selamat Pak Sumri Melaksanakan tugas Mudah Kalau jatah tak pernah juga Kalau mula ya Kalau Pak Sumri di Bupati kan Pak Sumri di Bupati kan Pak Bupati Pak Bupati Jadi mari kita berbicara bersama Karena Yang Jadi PNP Bupati Yang sudah-sudah Itu Biasanya Pejabat SL2 Provinsi Di Provinsi Besok kosong Dua tahun Kan lumayan dua tahun Jadi nanti menjadi divisi Sehingga Kalau sudah menjadi divisi Kalau semuanya enak lagi Mau ke dewek Kita juga sejuk Sementara itu Suprianto SPMP Kepala Dinas Pertanian dan Pertabunan Provinsi Jawa Tengah Mengucapkan terima kasih Kepada Masyarakat Kabupaten Cilacap Bupati Cilacap Teman-teman OPD Atas Kerjasama dan doa Yang telah diberikan Eksklusif Jurnal Media Terima kasih Mohon hubungan Mohon doa Dan kerjasamanya Seluruh Pimpinan OPD Yang tidak penting Dukungan Pak Bupati Dan Pak Bupati Juga Pak Seder Saya Secara pribadi Dan keluarga Menyampaikan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Atas Kerjasama kita Terutama Bimbingan Pak Bupati Pak Bupati Pak Seder Dan Para pimpinan OPD Dan saat Pelantikan Ada tugas Terima kasih Saya tidak tahu Caranya Kepala Dinas Pertanian Yang telah dihari ini Turunkan Harga Minyak Langsung Terima kasih Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuci Dalam lepas sambut Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Suprianto Berharap Kabupaten Cilacap Adalah Kabupaten Yang menjadi skala prioritas Untuk Dibantu Dalam program Pertanian Di Jawa Tengah Dan Bupati Cilacap Juga berdoa Suprianto SPMP Menjadi PLT Bupati Cilacap Saat Tato Suwarto Pamuci Memasuki Masa Purna Pensiun Eksklusif Jurnal Media Saya Bukan Menyampaikan Menurut Pak Supri Bahwa Saya Bernah Ke Taiwan Dan Bersama Saya Sampaikan Bersama Foto Foto Kenapa Di Negara Taiwan Mark Indulgen Mark Indulgen Bagaimana Mempersiapkan Pertanian Yaitu Anak-anak Anak-anak Generasi Generasi Muda Generasi Yang Harus Senang Kepertanian Kita Lahan Masuk Ibrahim Luas Tapi bagaimana Maka Management Cita-ance Cita-cita Jurnal Semاي Over Man Product Saya mengundang New Jane, saya sampaikan pendepan New Jane live ke seluruh Indonesia, saya menyampaikan market indulgen. Market indulgen ini nanti kalau dari Pak Sudri, saya minta apa yang kita agendakan yaitu market indulgen bagaimana kita pertama mempersiapkan generasi muda, generasi anak-anak ke depan yaitu anak-anak yang mau bertani. Juga ada yang mau membeli, itulah saya katakan market indulgen, ini harus jadi orang bertani pakai rencana, kala yang sampai ke dunia dalam long zone yaitu ke depan ke sana, ini sudah tahu bahwa nanti paniknya. Hal berada apa, berada apa hari, semuanya akan sampai sana. Nah inilah daya bersama Pak Sudri, Pak Sudri, Pak Sudri, saya beberapa kali mengundang video bagaimana dilacak ke depan, jangan sampai petani-petani ini menjadi korban, petani-petani ini menjadi malas untuk menjadi petani. Tapi bagaimana kita belajar, berada dari pandemi COVID-19 ini telah meluruh melampakkan perekonomian, segala berada mulai pendidikan, budaya, dan lain. Ini kita belajar dari ini, ini tidak ada orang yang bisa, kepastian ini tidak ada, siapa yang bisa memastikan. Kalau kita lahir saja, dulu itu pasti itu, kepastiannya tidak ada, apalagi dengan pandemi ini. Nah, supaya pekerjaanmu, pasti yang memberi amanah, itu juga akan senang, dan kamu pasti sukses. Tapi bagaimana, ada banyak pengalaman saya dari bupati. Kenapa saya dikasih tugas di sini, kenapa saya harus di sini. Itu harus saya terima kasih bapak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Tuhan, bahwa saya dikasih tugas yang bukan tawetak, pasien saya. Harus saya harus belajar. Nah, ini yang sangat sulit sekali sebenarnya. Nah, disini lah, saudara sekalian, ini adalah sebagai contoh, bahwa Pak Supli bisa seperti ini, ini adalah berdasarkan dari pengalaman. Kenapa pengalaman tadi? Kenapa pengalaman tadi Pak Supli menciptai pekerjaannya, sehingga sukses. Saya ditepon oleh sekta provinsi, masalah apa? Masalah bahwa Cilacap mendapat pendidikan terdiri dalam tadi. Betul. Saya sampaikan, itulah Kepala Dinas Pertanian Cilacap. Amin, Pak Supli. Dan itu banyak. Itu namanya, sepenuharkan penghargaan dari pertanian dari pusat, Itu tidak akan pernah didapat apapun, tidak akan pernah didapat apapun tanpa kerja emas, tanpa mencintai pekerjaannya, tidak ada. Dan ini adalah tugas yang lebih mulia lagi. Tapi saya berharap juga Pak Supli nanti, saya pensiun, Pak Wakil pensiun, Pak Supli juga kembali ke sini, jadi saya akan berjaya hidup. Saya tak gini, saya tak gini, saya tak gini, saya akan banyak selamat tugas. Pertama, ditemani oleh Haji Dhani Dhani Dhani. Pertama, ditemani oleh teman-teman yang dari mulai kolongan terindah. Tolongan apa pangkat? Saya nanti pangkat, yang ada satu A pangkatnya, pangkat, satu A, satu B, dua, pangkat, kolongan satu, kolongan dua, kolongan tiga, sampai empat. Nah, kolongan empat dari kolongan ini. Jadi gini, saya itu kan kalau ditidur di hotel itu tidak bisa sendirian. Pasti saya kalau melihat dengan Haji Dhani, yang sendir, mungkin ada beberapa apalah dinas yang saya walau. Karena, ya, untuk di tempat kolongan, tapi yang lebih penting lagi adalah keadaan. Bidu, berhenti lagi, karena itu hunduran saya saat-saat ini. Tapi, saya hanya mengamati saya dari Pak Supli. Itu, kalau dulu, contoh ada adudan saya, dulu loh, ini bukan Pak Samsun, seperti yang lain. Adudan saya itu, kalau waktu malah, ada bukan adudan. Pertama, supir. Ada juga pemadu. Itu yang paling di kolongan empat, kolongan empat. Itu, kalau tidur saya dengarkan, kalau tidur aja, saya akan meninggalkan tidurnya waktu masih kolongannya, kalau tidak tidak. Itu biasanya kalau tidur itu ngotoknya, ngotoknya seperti ini. Itu apa artinya? Terus ada yang kategori dua, biasanya itu namanya kolongan tiga, itu empat kan. Kalau kolongan tiga itu biasanya begini. Maksudnya setimbang, antara pengeluaran dan perlimaan. Tapi ada yang sudah masukin belongan dua. Belongan dua itu biasanya. Artinya banyak masuk, tapi pelik. Tidak berarti. Kenapa saya bisa cerita seperti ini? Saya tadi ingat, saya tidak mau ngomong-ngomong saya berpain segini. Jadi, ada yang terakhir, pasti tidak. Begitu ada yang. Artinya apa? Kalau sudah pensiun, ya pasti tidak. Masihnya sulit, keluarnya sulit. Nah, itu lah. Gak apa-apa, ini tidak ada. Saya katanya, ini apa-apa juga. Jadi, dari yang mati, kalau yang tidur. Tidaklah, terima kasih, ya. Saya kalau, semangat saya, bahasa-bahasa sama tadi malam-bahasa sama Tadi, malam-bahasa sama Awal, Busan, sama Ijaya. Ya, dia cerita. Cerita aja. Kenapa ya? Kalau pasal, kok dikatakan baik-baik semuanya. Ini adalah yang dipaksa, kita tahu, ya. Nah, begitu, kebun-bun-bahasa sama Tadi, malam-bahasa sama Tadi, malam-bahasa sama Tadi, malam-bahasa sama Tadi. Nah, begitu, kebun-bahasa sama Tadi, malam-bahasa sama Tadi, malam-bahasa sama Tadi. Tapi, kenapa kamu memiliki karakter lah, untuk perbaikan. Jadi, itulah, Pak Bupati, tidak baik Pak Bupati, dengan Masa Nuri. Kami akan menyebabkan, saya akan menyebabkan, saya akan menyebabkan, saya akan menyebabkan. Jadi, kalau mau, semangat, loh, ada Bukati, malam-bahasa, Awal, I, sama Bisa, ya. Sering-seringlah, ya. Terima kasih. Saya mau kasih dadah untuk Pak Cikri, bersama-sama. Nah, ini, saya akan menyebabkan, saya akan menyebabkan. Sehingga, kenapa saya temani, Biduang. Isu saya gak ada Aku terima suratku Aku baca Dan aku mengerti Betapa merindunya Tokoh pertanian Suprianto SPMP Pala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Mengukir sejarah dan menjadikan Cilacap Juara satu dalam program pertanian Yang diserahkan di Istana Negara Pada akhir tahun 2021 Prestasi ini mendorong Suprianto Untuk menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Banyak pengamat politik masyarakat Peta politik di Kabupaten Cilacap Bergeser dengan naiknya Suprianto Karena dimungkinkan dan diprediksi Suprianto akan menjadi PLT Bupati Cilacap Menggantikan Tato Suwarto Pamoci Di tahun politik 2024 PLT mempunyai peranan yang strategis Dalam pencapaian hasil pemilu 2024 dan Pilkada 2024 Partai politik akan memainkan peran Bagaimana PLT ini bisa memenangkan Jago di Pilkada 2024 24 eksklusif jurnal media Beliau belarnya sebenarnya dokter Namun beliau kan selalu menolak hal-hal yang lebih Yang berendah dirinya Ini hari ini memang kami sampai karya Terutama kepada beliau Pak Supri Yang selama ini telah mengukir Besar di Kabupaten Cilacap Beliau sangat taat terhadap yang namanya Empat pilar bangunan desa Dan sampai hari ini beliau akan membawanya ke provinsi Ini sangat luar biasa Kami sampai dengan selamat Pak Supri Semoga dalam kedinasan nanti di provinsi Akan mengembangkan tanggung jawab yang lebih besar Dan jangan lupa dengan Cilacap Apapun juga beliau berangkat dari Cilacap Beliau bisa besar Nah ini yang penting Teman-teman semuanya yang masih khususnya di pejabat Cilacap Agar apa yang disampaikan Pak Upati Selalu ditelah Dan diikuti Karena kalau ingin besar Kalau ingin bagus Pasti harus kerja, 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 kerja dan kerja Begitu ya Jadi semoga Pak Supri Dengan niat yang tulus Menjadi kepala di provinsi Kami tidak tahu ya Nanti-nantinya beliau akan seperti apa Kedepannya Namun Kemungkinan ini Kemungkinan Kalau memang Gus Di Allah itu ya Semua ini kan tidak kembali kepada yang kuasa Bisa saja nanti jadi Jadi PLD Wati kan Kami tidak tahu Tapi itu hanya kemungkinan yang Pergi sampaikan Pak Upati Biasanya ini kalau Pak Upati menyampaikan itu Tidak akan jauh dari Kata-kata itu Terima kasih Saya kira Selamat Pak Supri Semoga sukses Jangan lupakan Cilacap Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Naiknya Suprianto SPMP Mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Menjadikan persaingan sekda di Kabupaten Cilacap Yang seperti kita ketahui Sekda Cilacap Dokter Ades Haji Farid Ma'ruf Stmm Akan memasuki masa purna Di tahun 2022 Tepatnya di bulan April Kandidat sekda Kabupaten Cilacap Banyak kalangan Tokoh politik Dan masyarakat Memprediksi Suprianto mempunyai kans yang besar Dalam Menuju sekda Cilacap Roda berputar Birokrasi bergetar Suprianto naik kelas Menjadi Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah Birokrasi terkejut Bagaimana mulusnya Suprianto Menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Di bawah Komando Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah Tersisa empat kandidat sekda Kabupaten Cilacap Yang akan menggantikan Farid Ma'ruf Yang akan memasuki masa pensiun Dan Haji Tato Suwarto Panguji Bupati Cilacap Memastikan tidak ada PLT sekda Sebelum 1 April 2022 Kandidat sekda Yang beredar di masyarakat Yang pertama adalah Awaludin Muri Kepala Dinas BPM TSP Yang kedua Sumbowo Asisten di sekda Kabupaten Cilacap Yang ketiga Satmoko Danardono Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Yang keempat Budi Santoso Kepala Dinas PPA dan KB Kabupaten Cilacap Kandidat sekda ini Nantinya akan mengikuti bidding Atau seleksi Yang akan segera dilaksanakan Menurut Warsono Kepala BPK D Kabupaten Cilacap Pansel bidding Akan segera diumumkan Dan proses pendaftaran Akan dilakukan Di Kabupaten Cilacap Suprianto melenggang Menuju Provinsi Jawa Tengah Dan siapa yang akan melenggang Menjadi sekda Kabupaten Cilacap Ikuti terus Jurnal Media Program Pelaku-melaku Bangun Desa Jaga Indonesia Telusur Pilkada Like, subscribe, share, dan komen Dan sukses Buat Suprianto SPMP Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Siapa mengawal Program Bangun Desa Menjadi sekda Cilacap Tentunya Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuci Mempunyai Nama Yang ada di kantong pribadi Bupati Cilacap Like, subscribe, share, dan komen Terima kasih telah menonton